hai oke jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng supaya nggak ketinggalan ya guys Selamat menonton Halo guys pada kali ini saya selaku perwakilan dari tim komit terdiri CPS ekonomi Winman Aram akan membagikan sebuah tutorial pembuatan makalah yang baik dan benar lebih tepatnya kita akan review gimana sih rupanya atau penataannya suatu makalah yang baik dan benar langsung saja kita buka file Hai ini adalah sebuah contoh suatu makalah yang sudah bisa tersusun rapi kita akan ulas dari cover sampai ke kesimpulan guys Hai ya lama-lama kalau kita dalam pembuatan makalah itu atau yang juga penting dalam proses pembuatan makalah itu yang pertama adalah marginnya serta ukuran kertas marginnya itu biasanya yang dipakai adalah normal kemudian ukuran kertasnya A4 case nah ukur terus nah bentuk tulisannya yang bisa yang biasanya digunakan adalah timeuroman tapi terkadang juga tergantung instruksi instruksi dari dosen terkait dengan sistematika penulisannya itu ada yang kalibri juga dan ada juga yang Ariel cuman yang sering digunakan adalah Times New Roman kemudian ukuran tulisannya itu 12 cuman pada makalah ini saya mengambil ukuran 18 karena dimana makalah ini adalah suatu yang paling mencolok kalau orang melihatnya dalam suatu yang sudah berbentuk file atau berkas Hai pasti orang yang paling dulu membaca adalah judulnya ya yaitu makalah Hai kan kalau makalah itu pasti udah jelas Oh ini karya dari mahasiswa ini karya dari siswa gitu kemudian eh biasa yang disini ditaruh adalah logo di tengah-tengahnya deh pertama itu judul mata kuliahnya kemudian materi yang yang akan dibuat menjadi makalah nah seterusnya dosen pengampu Hai karena yang mengusulkan atau yang menginstrusikan untuk membuat makalah itu adalah dosen pengampu kurang baik istilahnya kalau dosen pengampu itu dibawah logo kalau yang dibawah logo itu adalah sang penulis atau orang yang menyusun makalah tersebut seperti ini M Fatum Hadi gitu langsung nimnya Hai kemudian keterangan dari jurusan fakultas dan universitas serta tahun ajana gitu nah yang kedua adalah pengak kata pengantar dimana kata pengantar ini tertera disini adalah silahnya pujian atau apa yang kita hajatkan semoga berjalan dengan baik dari itu kita terakan disini adalah suatu puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang dibawahnya adalah tempat dibuatnya suatu makalah ini serta penulisnya langsung nah kita beralih ke daftar isi dimana daftar isi ini berfungsi adalah menghantarkan pembaca untuk menemukan apa yang pembaca cari langsung kita lanjut ke bab satu yaitu pendahuluan dimana adalah pendahuluan ini terdapat tiga dan empat ada kadang tiga dan kadang empat tapi disini saya sering menggunakan tiga yang pertama itu adalah latar belakang yang kedua rungusan masalah dan yang ketiga tujuan makalah nah tujuan makalah oke latar belakang ini berfungsi untuk menyampaikan isi dari suatu makalah namun masih bersifat bersifat umum dari latar belakang ini dari latar belakang ini mampu membuat daya tarik atau menarik simpati empati sang pembaca untuk menuntaskan atau mengklar menyelesaikan pembacanya sampai seterusnya kalau latar belakangnya aja sudah menarik jadi daya tarik dari isi makalah ini sudah mampu menarik simpati dari sang pembaca guys tergantung dari latar belakangnya sangat penting juga perang dari latar belakang terus rungusan masalah dimana rungusan masalah ini adalah apa yang akan dibahas dalam makalah tersebut atau makalah ini kemudian tujuan makalah tujuannya adalah mengetahui atau istilahnya mengupas tabir dari apa permasalahan yang kita cari langsung saja ke bab 2 dimana bab 2 ini adalah pembahasan pembahasan dari rumusan masalah oke guys dimana rumusan masalahnya seperti yang saya bilang tadi harus sesuai dengan di dalam pembahasan ini harus sesuai dengan rumusan masalah yang kita cari coba kita lihat review dari atas kembali dari rumusan masalahnya bagaimana permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran sejarah kita lihat sesuai atau tidaknya kan ini sudah tertera permasalahan yang terjadi di dalam pembelajaran masalah sejarah nah fix guys nah yang kedua metode yang sesuai dengan pembelajaran sejarah nah yang ketiga adalah bab 3 adalah penutup usahakan tapi ada dua elemen yang dimana elemen kesimpulan ini diambil dari penjabaran pembahasan yang diatas serta dan yang paling bagus ini adalah elemen hasil kutipan pemikiran dari pembahasan yang diatas kalau kalau kita ingin simpel sih pasti tinggal kopas pembahasan pembahasan tersebut tapi kalau kita ingin mencerminkan sebuah kebiasaan atau sebuah background sebagai mahasiswa seharusnya kita harus memisahkan diri untuk tidak pelagiat gitu tiga memakai hal yang instan jadi dalam kesimpulan ini kita apa yang hasil pembaca atau hasil dari yang kita bahas poin-poinnya itu ditulis dalam kesimpulan nah itu guys nah kemudian saya akan membahas tentang sistematikanya urutannya nah yang disini kan udah tadi kita apa menentukan margin kemudian menentukan kertasnya kemudian kita akan menentukan spasinya nah spasinya sudah 1,5 yang di kemudian yang ini ini supaya tersusun dengan rapi jangan lupa memakai justify kalau kita tidak memakai justify akan begini hancur gak teratur ukurannya kayak jari jemari ada yang tinggi ada yang rendah gitu kalau kita memakai justify akan teratur coba dilihat review cek nah itu guys jangan lupa nah kemudian daftar isi udah jelas ya daftar isi nah kemudian dalam penulisannya tersusun dengan rapi ini ini bahkan dalam satu persatu ini adalah latar belakang usahakan penjelasan dari isi latar belakangnya itu di dalam dari nomor satunya harus beriringan dengan latar belakangnya sejajar gitu contohnya yang cara yang salah kayak gini nah kayak gini ya yang salah yang yang benar itu adalah seperti ini nah ini baru benar seperti ini kan rapi kelihatannya nah kalau kita memakai nomor juga seperti itu seperti ini rumusan masalah nomornya harus sejajar dengan huruf R nya supaya silahnya sub satu dua ini rumusan masalah ini mempunyai cabang sup lagi jadinya ada bagaimana permasalahannya apa metode pembelajarannya bagaimana peran pemerintah dalam pengembangan gitu nah seterusnya sampai situ guys nah kalau bagaimana pertanyaannya gini bagaimana cara kita kalau misalnya ada ada di dalam satu ada sub nah di sub nya lagi ada sub usahakan jangan sampai numbering nya itu sama supaya terlihat beda dari sub sebelumnya contohnya gini nah dalam metode yang sub 2 koma 2 pembalasan 2 itu metode yang sesuai dengan pembelajaran sejarah kita sejajarkan dengan penjelasannya lalu kita mau adakan atau disana tertera sub lagi cabang-cabang dari penyesuaian dengan pembelajaran sejarah contohnya metode tanya jawab nah di dalam metode tanya jawab jawab ini nah ada banyak cabang gitu nah untuk memudahkan atau melihat kerapian tersebut kita menggunakan numbering yang berbeda dengan sub sebelumnya sub sebelumnya itu menggunakan nomor 1 sedangkan sub yang di dalamnya itu harus berbeda yaitu bisa menggunakan A A kecil dan bisa juga menggunakan A yang dalam kurung ini juga bisa terserah sih mau menggunakan apa menggunakan ini kan ada pembedanya kurungannya itu yang membedakan nah itu guys itu kita harus menyelesaikan hal tersebut jangan sampai yang sub di dalam sub sama dengan sub yang menjadi backgroundnya jangan sampai jangan sampai kayak gini sub yang ini kan adalah isi dari sub metode tanya jawab kemudian kalian itu taruh di bagian sini menyamakan itu enggak efisien atau efektif dalam suatu proses penyusunan makalah atau penataan suatu makalah jadi kita harus menyelesaikan dengan metodenya kuruk jadi di dalamnya masuk ke dalam berarti kita bisa artikan bahwa bahwa sub A dan sub B ini adalah isi dari sub metode tanya jawab nah itu guys itu yang harus diperhatikan dalam penyusunan makalah ini kan sudah tertera dengan baik dan benar oke ini adalah suatu proses atau suatu penataan yang masih banyak dari teman-teman mahasiswa mahasiswi serta siswa-siswi yang kurang memperhatikan terkadang dosen memperhatikan sistematikanya dari itu dosen memberikan proses atau suatu unsur sistematika yang berbeda-beda karena itu adalah poin penilaian yang diberikan dosen pada si penulis atau penyusun nantinya jadi jangan lupa memperhatikan yang namanya tatanan gitu tatanan atau penataan pada sistematikanya harus ketika sup terus ada di dalamnya sup lagi jangan pernah letak sup inti dengan sup di dalamnya seperti ini supnya kan berada di garis 1,4 gitu jangan sampai sup yang di dalamnya itu sama harus beda tetap bedanya harus di dalam lagi lebih ke dalam sehingga bisa diartikan sebagai oh ternyata dalam pembahasan sup peran pemerintah dalam pembelajaran sejarah itu mempunyai cabang lagi atau sup yang dimana disana adalah ada ada tiga cabang yang pertama menata profesionalisme guru yang kedua memperbaiki fasilitas pendidikan dan yang ketiga membangun siswa yang berprestasi oke oke guys mungkin hanya ini hasil review untuk tutorial cara menyusun makalah dengan baik dan benar terus bantu kami dan support kami selalu dengan cara tekan subscribe like comment and share jangan lupa follow IG kami di pojok kanan atas guys sekian bye